mahasiswa program studi administrasi bisnis insya Allah akan sangat bermanfaat dan insya Allah akan memberi kebaikan bagi kita semua dan juga mengalirkan pahala yang tiada putus bagi Bapak, seperti itu mudah-mudahan semester depan kita bisa bertemu kembali walaupun mungkin masih secara daring hanya lewat Zoom, tapi insya Allah tidak akan mengurangi kemanfaatan dari ilmu yang Bapak berikan kepada kami kepada para mahasiswa semua ini kelas strategi keuangan silakan dimanfaatkan materi hari ini untuk mencari tahu mengenai investasi mengenai investasi di Malaysia untuk nanti mungkin ini juga bisa dijadikan topik atau tema penelitian barangkali ada yang berminat untuk dijadikan topik atau penelitian bagaimana membandingkan investasi pasca COVID ini dibandingkan antara Malaysia dengan Indonesia kepada Bapak Asosiat Profesor Dr. Suhail Ahmad sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak semoga sehat selalu demikian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Benny Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Patami Bu Dr. Patami waktunya mungkin satu setengah jam saja sampai jam 4 atau jam 5 kayaknya di Malaysia jadi kita tidak berlama-lama saya silakan untuk disampaikan silakan Pak Suhail terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Profesor-Profesor Doktor-Doktor Dekan-Dekan Timbalan-Timbalan Dekan di Universiti Pajat Jaran begitu juga dengan Profesor-Profesor Doktor-Doktor Dekan-Dekan Timbalan-Timbalan Dekan warga-warga mahasiswa mahasiswi Universiti Pajat Jaran begitu juga dengan Universiti Teknologi Mara UITM topik saya Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini topik saya adalah satu topik yang Alhamdulillah apabila saya diberi topik ini saya suka untuk nak memberi sedikit information tentang topik ini ini adalah satu topik yang memang sesuai dengan keadaan apa yang sedang berlaku di Malaysia di Indonesia begitu juga di seluruh dunia now ini adalah satu topik yang penting saya ingin berterus terang saya tidak mahu bercerita tentang the basics kerana para-para mahasiswa mahasiswi Universiti mungkin sudah tahu dia punya basics tentang investment tentang investment ataupun tentang finance saya akan terus kepada senario yang betul-betul ataupun sedang berlaku di Malaysia begitu juga di Indonesia specifically jadi saya akan terus pergi kepada poin-poin yang penting yang para mahasiswa mahasiswi Universiti Pak Jajaran harus tahu apakah perkara situasi yang sebenarnya sedang berlaku ok now kita topik kita adalah investing opportunity in COVID-19 era in Malaysia and Indonesia perspective ok for your information I have to research papers on this topic jadi itu sebab bila saya dapat topik ini saya suka dengan topik ini dan dia memang bersesuaian ok now first thing adalah apa yang berlaku di seluruh dunia kita kena lihat seluruh dunia dahulu before kita fokus ASEAN kemudian Malaysia dan Indonesia adalah apa yang sedang berlaku since COVID-19 ada ataupun since COVID-19 wujud what are the economic impact we see that in US saya akan antara saya akan bercakap antara bahasa Malaysia bahasa Indonesia begitu juga dengan bahasa increase ok now Federal Reserve di Amerika Federal Reserve 3 Mac dia dah cutkan Federal Fund punya rate ok I will go slow saya akan go slow supaya student memahami dengan lebih mendalam lebih cepat dan lebih mendalam apa berlaku adalah Federal Reserve dia dah potongkan ataupun dia dah cutkan interest rate bila dia dah cutkan interest rate by 0.5% to a target range of 1% sampai 1.25% India in first meeting since 2020 ok apa yang kita lihat dekat Amerika adalah Central Bank of America yakni Federal Reserve dia dah potong interest rate now tuan-tuan dan puan-puan para-para pelajar sekalian para mahasiswa dan mahasiswi ini satu berita yang bagus kerana apabila Central Bank dia cut rate maknanya interest rate menjadi semakin rendah bila interest rate jadi semakin rendah kos meminjam ataupun kos of fund akan menjadi semakin murah lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan para-para mahasiswa mahasiswi di Universiti Pak Jatjaran begitu juga di UITM apabila bank negara ataupun mana-mana bank negara bank pusat memotong kadar faedah ini adalah satu berita yang bagus kerana kos meminjam akan menjadi murah kos of fund ataupun kos meminjam akan menjadi murah ok maknanya apa berlaku adalah dulu kalau mau pinjam kalau mau dibuatnya keropok lekor katakan saya ambil satu contoh sekiranya mau dibuatnya bakso bisnes bakso ataupun bisnes keropok lekor bisnes bakso mau dipinjam RM1,000 dulu interest rate adalah 6% lagi sekali saya ambil perkara yang senang sahaja doktor saya mau buat bisnes saya mau buat bisnes bakso ok modal diperlukan berapa modal diperlukan RM1,000 dulu sekiranya pergi ke bank RM1,000 kadar faedah adalah 6% 6% dikalikan dengan RM1,000 maka harus membayar RM60 setiap tahun katakan untuk tempoh 20 tahun katakan loan adalah 20 tahun maknanya 6% kali RM1,000 adalah RM60 adalah cost of fund cost of fund ataupun cost meninjam tetapi sekarang apa berlaku adalah bank negara ataupun bank Indonesia bank BI dia dah potongkan rate dia ikut apa yang Amerika buat ataupun apa yang Jepan buat dimana berlaku pemotongan rate maknanya sekarang sudah jadi 3% daripada 6% jadi 3% maknanya sekarang dalam situasi COVID ini cost meminjam akan jadi murah kalau dulu mau pinjam RM1,000 kena bayar RM60 tetapi sekarang sekiranya mau buat bisnes bakso RM1,000 sekiranya mau pinjam bank cuma mengenakan 3% 3% kali RM1,000 sekarang cuma RM30 maknanya dulu tuan-tuan dan puan-puan kena membayar RM60 setiap tahun tetapi sekarang dengan setiap RM1,000 cuma membayar RM30 maknanya tuan-tuan dan puan-puan ini merupakan berita yang baik dan berita yang bagus kepada para-para peniaga waktu COVID inilah di mana kadar faedah diturunkan dan penurunan dalam kadar faedah adalah satu perkara yang bagus kepada para-para pelajar maknanya sekejap sahaja kita sudah start tetapi saya sudah bagitahu satu perkara yang amat-amat penting di dalam COVID ini berlaku satu perkara yang bagus bila interest rate turun maknanya ramai orang akan buat pinjaman bila ramai orang buat pinjaman daripada bank mereka ada duit untuk nak berbelanja maknanya sekarang sudah ada banyak duit bisnes sudah ada banyak duit mereka sudah boleh ambil orang untuk bekerja gaji-gaji masih boleh dapat dinaikkan gaji-gaji masih boleh dapat dibayar komision masih boleh dapat dibayar sales commission commission cost we can pay we can pay to the employee maknanya COVID ini mendatangkan satu hikmah dengan penurunan kadar faedah ok now i expect itu satu poin yang amat penting i expect asian asian to experience a sharp drop in growth in quarter one of 2021 tetapi walaupun berlaku penurunan secara keseluruhan economy but it is being followed by a prompt rebound once the rate comes under control tetapi sekiranya bank indonesia ataupun central bank of malaysia begitu juga dengan federal reserve yang telah melakukan beberapa pemotongan dalam kadar faedah maknanya dia akan rebound balik kita panggil perkataan dia adalah rebound dimana consumption akan naik balik expenditure akan naik balik maknanya dia tidak akan jatuh jatuh dan terus jatuh tidak maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekejap saja saya baru bermula tetapi saya sudah beritahu satu poin yang amat amat penting di dalam topik kita pada hari ini ia ini covid dan juga investment ini adalah lagi satu graf yang kami dapat dalam graf ini kita melihat market entry during covid ada tiga perkara yang berlaku apabila covid berlaku sebelum covid masa covid dan selepas covid lagi sekali ini adalah latest graf yang kami dapat sebelum covid selepas covid masa covid dan selepas covid kita panggil ini tiga sektor sektor yang pertama adalah meltdown sebelum covid kita mendapati ekonomi kebanyakan negara mengalami kejatuhan Malaysia Thailand Indonesia ok singapore philippine ok these are the asian regions the economy was slow moving ok so ini kita panggil sebagai meltdown tetapi apa kerajaan buat melalui bank Indonesia bank pusat bank negara Malaysia federal reserve bank of japan apa mereka buat adalah mereka menurunkan kadar faedah so apabila mereka menurunkan kadar faedah beberapa kali interest rate diturunkan dia beberapa kali kadar faedah diturunkan maka kita akan melihat satu rebound di sini ada tiga pertama sekali adalah meltdown ekonomi tidak bagus ekonomi turun kemudian campur tangan negara untuk menurunkan kadar faedah menyebabkan ekonomi naik kembali ekonomi naik kembali dan kemudian kita ada re-calibration kita panggil re-calibration re-calibration kita panggil re-calibration re-calibration adalah ekonomi nak setara balik nak ok balik ok ekonomi nak ok balik maknanya berlaku peningkatan dalam ekonomi kemudian kita calibralize the economy ok kita re-calibration kita buat di sini so you akan tengok dekat sini dia semakin stabil maknanya tuan-tuan dan puan-puan para mahasiswa mahasiswi universiti ok ini merupakan satu hikmah enggak semuanya tidak elok enggak semuanya menimbulkan satu perkara yang tidak bagus tidak ada banyak hikmah yang berlaku apabila covid ini berlaku nanti kamu akan lihat lebih banyak lagi perkara-perkara yang saya akan beritahu di mana waktu covid ini menimbulkan banyak positif aspek yang boleh diambil pengajarannya oleh Malaysia begitu juga specifically negara Indonesia ok so we see this is one of the most important point which is happening ok penurunan dalam kadar faedah menyebabkan ekonomi dapat restore kembali ekonomi dapat jadi bagus kembali tidak begitu bagus tetapi at least not at the low level but it is recovering ok so this is a very important graph over here now the next one adalah ada satu statement dekat sini yang saya nak beritahu kepada para pelajar tuan-tuan dan puan-puan saya pakai perkataan puan-puan tuan-tuan dan puan-puan ok now ada satu ayat dekat sini the biggest return comes in the darkest hours yang akan berlaku pada waktu bila ok dia berlaku the biggest return pulangan yang tinggi berlaku apabila keadaan di dalam darkest hour keadaan yang gelap di dalam gelap ok ataupun apabila ekonomi sedang jatuh ekonomi mengalami masalah waktu itu kita boleh buat duit waktu itu kita boleh buat profit making kita panggil kita boleh buat profit making ok dia berlaku dalam situasi di mana sekiranya seseorang itu ataupun syarikat mempunyai satu adalah cash cash yang tinggi iaitu liquidity position yang tinggi cash ataupun kita panggil liquidity position yang tinggi dan nombor dua adalah semangat keberanian semangat keberanian komitmen untuk nak mengambil risiko satu mesti ada cash dan nombor dua keberanian untuk mengambil risiko juga dikenali sebagai non-risk adverse kita panggil non-risk adverse tidak takut kepada risiko kita panggil dia sebagai risk adverse ok now apa berlaku adalah apabila ekonomi tidak bagus apabila covid berlaku kita melihat ekonomi secara keseluruhan jatuh doktor ekonomi dunia jatuh ekonomi asian jatuh ekonomi malaysia jatuh ekonomi indonesia jatuh tetapi waktu kejatuhan inilah harga-harga tanah akan jatuh harga-harga stok akan jatuh interest rate akan jatuh dan disinilah masuknya peluang-peluang kepada investor investor ok satu adalah mereka harus mempunyai cash liquidity dan nombor dua guts ok and you need the nerve to step in and buy when everyone else is running scared daripada analisa yang kami buat ini berlaku pada tahun 1997 1998 berlaku financial krisis pada tahun 2008 2009 di mana currency krisis matawang punya krisis berlaku kalau you all masih ingat pada tahun 1998 1997 berlaku krisis matawang begitu juga pada tahun 1986 pada tahun 2008 pada tahun 2009 apabila krisis matawang berlaku ekonomi jatuh ekonomi tidak bagus di ASEAN countries begitu juga di China di Japan so apa berlaku adalah kami melihat investor investor menggunakan duit yang mereka ada pinjaman meningkat penjualan bond-bond jangka pendek meningkat di mana mereka mendapat duit mendapat cash dan dia beli tanah-tanah dia beli rumah-rumah sektor hartanah mengalami kenaikan mereka membeli stok mengalami kejatuhan kerana tuan-tuan dan puan-puan you all kena ingat ada satu prinsip buy low sell high maknanya bila ekonomi tidak bagus pada tahun 2008 2009 1997 1998 1986 apa berlaku adalah mereka yang mempunyai cash ataupun mereka membuat pinjaman daripada bank-bank dengan kadar faedah yang rendah mereka membeli sektor hartanah sektor hartanah mereka beli tanah mereka beli rumah mereka beli building mereka beli harga saham-saham yang mengalami kejatuhan kerana dia punya prinsip adalah buy low sell high dan kami dan kami melihat sektor bond bond financing semakin meningkat kerana dia akan jadi lebih atraktif untuk mereka membeli bond-bond ok ok now financing dried up there was a credit crunch asset prices went down tuan-tuan dan puan-puan ini satu berita yang bagus kepada investor baik di Indonesia maupun di ASEAN countries bila ekonomi jatuh asset prices akan jatuh harga tanah bangunan sektor hartanah mengalami kejatuhan maknanya bagus untuk nak beli waktu inilah kita beli kerana apabila dia jatuh dia mesti naik balik dia mesti naik harga dia akan naik balik ok and panic selling it was when things seem hopeless that you could buy asset ini satu perkara yang penting satu poin yang amat-amat penting kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada mahasiswa mahasiswi you could buy assets at prices from which extremely high returns could be achieved often with low risk ok sudahlah harga hartanah harga bangunan jatuh kemudian risikonya rendah kita panggil risiko sistematik untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan dalam total risk kita ada kedua kita ada sistematik risk campuran sistematik risk risiko sistematik ini kita dapat kurangkan ok kerajaan dapat kurangkan para investor dapat kurangkan dan investor daripada Indonesia dan Malaysia dapat kurangkan kerana waktu covid inilah berlakunya kejatuhan dalam harga risiko yang semakin merindah tetapi pulangannya akan menjadi tinggi ok kita kena ingat satu perkara jikalau you ambil time factor ataupun duration factor T into consideration kita expect covid tidak akan tahan lama dia akan habis satu hari dia akan habis juga ok we expect not long term ok disebabkan oleh sudah ada berbagai jenis vaksin yang dikeluarkan kita melihat lengkungan covid akan semakin jatuh hari ini pun data yang dikeluarkan oleh pusat kesihatan negara ok KKM baru tadi data dikeluarkan covid sudah semakin berkurangan di Malaysia disebabkan oleh vaksin-vaksin yang ada ada berbagai jenis vaksin ok dan usaha kerajaan untuk memvaksinasikan setiap rakyat begitu juga satu perkara yang bagus yang dibuat oleh kerajaan Indonesia ok maknanya kita beli pada harga yang rendah sekarang kita tunggu sebentar dan insyaAllah apabila harganya naik kita boleh dapat keuntungan kita boleh dapat keuntungan ini yang dilakukan oleh kebanyakan institutional I have two research papers and in one of my research papers I was very surprised when I saw that institutional dealings borrowings and buyings of land is at a high level and they expect there is an overturn in the market they expect the market to be positive they expect covid do not last long dia akan habis and once bila covid ini habis apa berlaku adalah keuntungan speculative they're gonna make a lot of money ok that is what they are doing maknanya buy punya signal adalah terlalu tinggi satu nombor dua daripada data yang I dapat volume punya signal adalah volume untuk buy punya signal adalah tinggi volume dia adalah tinggi volume of transaction is high even though during covid ok now the next one yang penting kepada pelajar adalah now what are the government actions kita lihat apa negara-negara luar buat sebelum investasi yang kita akan buat di Malaysia dengan Indonesia sebelum apa yang harus dibuat oleh kerajaan Indonesia kita harus lihat apa dunia luar buat saya mengambil faktor external sebelum saya masuk faktor internal now kita tengok China China is a big economy ok China has waived value-added tax apa kerajaan China buat adalah dia telah waived dia telah melepaskan ok dia telah melepaskan dia melepaskan tidak mengambil vet daripada company-company value-added taxes kita panggil ataupun secara simple taxes telah banyak dikurangkan oleh kerajaan China ok social contribution telah dikurangkan ok dulu bila bekerja setiap bulan kena diberi kepada kerajaan ok di sini kita panggil EPF atau pemotongan EPF ok itu telah dikurangkan oleh kerajaan China rent telah dikurangkan and other charges telah dikurangkan untuk meringankan bisnes punya burden ini satu berita yang bagus selalunya memang susah lagi sekali tuan-tuan dan puan-puan selalunya memang susah untuk kerajaan nak turunkan cukai di dalam dasar fiskal ini adalah dasar fiskal tetapi disebabkan oleh covid kerajaan terpaksa menurunkan cukai dimana ini merupakan berita yang bagus kepada masyarakat berita yang bagus kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada syarikat-syarikat institusi-institusi kerana bila berlaku pengurangan dalam cukai sales akan semakin meningkat market share akan semakin meningkat market growth akan semakin meningkat returns pulangan akan semakin meningkat untuk syarikat dia kena mengenal di antara satu sama yang lain apabila syarikat punya profit sales meningkat maka mereka boleh bayar gaji yang lebih tinggi bonus yang lebih tinggi komision yang lebih tinggi ini kelihatannya sinyalnya ya sebentar kita tunggu oke baik silahkan maaf suaranya masih belum dinyalakan pak oke boleh boleh minta maaf di atas terkaitan lain ya silahkan tidak apa-apa maaf sekali lagi jadi berbalik berbalik kepada tadi slide ini kita melihat China begitu juga dengan Singapura Singapura is planning to run a budget deficit run a budget deficit maknanya perbelanjaan kepada masyarakat akan ditambah perbelanjaan fiskal dasar-dasar fiskal perbelanjaan akan ditambah maknanya yang untungnya masyarakat akan dapat of 10.9 billion we are talking about Singapura dollars and US dollars 10.9 billion or 2.1% of gross domestic product GDP highest since 1997 tuan-tuan dan puan-puan para-para pelajar mahasiswa mahasiswi lagi sekali untuk keratuan nak turunkan cukai amat susah satu nombor dua untuk kerajaan nak berbelanja to run a budget deficit amat susah kerajaan tidak suka untuk turunkan cukai mana-mana kerajaan pun tidak suka untuk berbelanja fiskal yang begitu tinggi tetapi sebab covid yang merupakan satu rahmah di sebalik sakit ini merupakan satu rahmah di mana kerajaan terpaksa menurunkan cukai kerajaan terpaksa berbelanja deficit supaya ekonomi kembali pulih dan ini merupakan satu berita yang bagus kepada investor-investor yang berada di ASEAN countries di Indonesia dan juga di Malaysia di seluruh dunia juga ini yang apa yang kerajaan buat maknanya lagi sekali ini merupakan satu strategi kepada investor satu peluang yang cerah kepada investor untuk mengaut keuntungan waktu covid ini maknanya ini merupakan satu poin yang amat amat penting di dalam slide ini Hong Kong juga has announced 30 billion fiscal relief fiscal relief adalah dasar-dasar fiskal dasar-dasar fiskal adalah dua satu adalah pengurangan dalam cukai kita turunkan cukai nombor dua adalah kita buat perbelanjaan aggregate mungkin dalam bahasa Indonesia adalah perbelanjaan aggregate perbelanjaan aggregate ataupun aggregate expenditure perbelanjaan aggregate adalah C consumption plus I plus G plus X minus M itu di belajar dalam kelas ekonomi insyaAllah maknanya Hong Kong 30 billion fiscal relief package kepada sektor-sektor yang mengalami kelemahan hit by the outbreak as well as record size fiscal deficit mereka menjalankan deficit di dalam proses untuk naikkan ekonomi kembali ok now the next one yang penting adalah Asian Central Banks were active in policy easing begitu juga Bank Indonesia telah memainkan peranan yang penting ok Bank Pusat Bank Indonesia Bank Negara Malaysia telah beberapa kali meeting duduk sesama mereka ok interest rate telah diturunkan dan mereka begitu active in policy easing mereka memudahkan dasar-dasar ataupun policy-policy ok to counter negative impact from US China trade row and slower growth in China tuan-tuan dan puan-puan ada lagi satu perkara di antara US dengan China sekarang ada sedikit masalah dari segi perdagangan yang menyebabkan US konsentrate di mana konsentrate di Malaysia Thailand Filipin Indonesia maknanya apabila China dengan US sedang mengalami sedikit masalah dari segi trade so apa berlaku adalah negara European punya countries begitu juga dengan China punya countries mereka akan konsentrate untuk lebih dagangan dengan Indonesia begitu juga dengan Malaysia dan kita lihat data-data bank negara trade ataupun GDP dan GNP hubungan GDP GNP di antara Malaysia dengan Malaysia Indonesia dengan US dengan European countries semakin meningkat ini adalah di dalam appendix 2 yang saya ada daripada research yang saya buat maknanya satu perkara yang amat bagus maknanya China dengan India bergaduh China dengan China dengan US bergaduh sesama mereka yang untungnya kita maknanya European dengan European dengan American companies they will do a refocusing of their strategy to countries like Malaysia and Indonesia so kita mendapat keuntungan di sini ok now SME lagi satu perkara yang penting small and medium size enterprise SMEs in the services sector to support SMEs including tax payment extension or exemption now lagi satu apa yang kita boleh buat kerajaan boleh buat adalah di Indonesia dengan Malaysia kita ada banyak SME apa berlaku tadi saya sudah beritahu cukai dikurangkan apabila cukai dikurangkan ataupun apa mereka buat adalah dia buat extension terhadap pembayaran cukai-cukai tersebut ataupun exemption dulu dikenalkan cukai beberapa barang tetapi sekarang beberapa barang tidak dikenalkan cukai lagi maknanya ini satu berita yang bagus kepada SME maknanya waktu inilah SME small and medium size enterprise boleh buat duit boleh dapat sales yang lebih tinggi as compared to non-COVID situation maknanya kita dapat lihat dekat sini beberapa keuntungan juga yang berlaku masa COVID ini terhadap banyak sektor dan terutama sekali SME kita kena ingat Indonesia is a big country they have over 40,000 SMEs data yang kami dapat SME di Indonesia is above 40,000 bawah 1 juta 1 sampai 5 juta 5 juta sampai 20 juta 20 sampai 50 juta 50 juta sampai 100 juta 100 juta pay up capital sampai 300 juta dia ada dia punya kategori kategori dia tetapi kita ambil secara general secara total kami melihat pengurangan dalam teks menyebabkan keuntungan pengurangan dalam teks juga teks payment extension menyebabkan syarikat-syarikat ini dapat survive maknanya bukan semuanya buruk-buruk sahaja yang berlaku tidak semuanya dark kita panggil tidak semuanya gelap tidak ada keuntungan dia banyak juga keuntungannya tetapi ini tidak diberitahu oleh mereka harus diadanya analisa harus diberitahu kepada masyarakat perkara-perkara ini maknanya bagus topik ini merupakan satu topik yang bagus apabila saya dapat topik ini saya amat gembira sekali mendapat topik ini dan saya tahu banyak ilmu-ilmu yang hidden ilmu-ilmu yang tersembunyi yang student tidak tahu tetapi kita bagi tahu kepada student boleh ok now this is the next one ok this is my paper this is my research paper that I did ok now the title was the resultant post covid-19 an era of opportunity for private businesses ok ok now what what happen adalah daripada research ini kita mendapati increase in domestic government support ini tadi ada bagitahu kerajaan membelanjakan melalui dasar-dasar fiskal dia ok the next one adalah it is likely that government will encourage companies to source out outsourcing berlaku banyak outsourcing kita panggil outsourcing adalah kita bagi kepada orang luar ataupun syarikat-syarikat luar kita outsourcekan dia kita punya produk dulu outsourcing adalah rendah tetapi sekarang outsourcing adalah tinggi tuan-tuan dan puan-puan bila outsourcing tinggi lebih bagus untuk syarikat lebih bagus untuk pelajar-pelajar mahu buat bisnes maknanya you boleh dapat produk syarikat tersebut dengan lebih mudah lagi dan you boleh jual produk ini kepada masyarakat di kawasan daerah pedalaman di Indonesia dia buat outsourcing ok now more locally going forward to diversify their supply chain to minimize risk now ini satu point yang penting lagi sekali I emphasize dulu outsourcing ataupun dia diversifikan dia punya supply chain adalah kurang tetapi that sebab COVID syarikat perlukan sale yang lebih tinggi jadi apakah strategi dia boleh digunakan di Malaysia juga di Indonesia dia outsource kan outsource mananya sekarang ni ada sekumpulan pelajar yang suka mau buat bisnes jadi syarikat akan bagi produk ini kepada pelajar tersebut pergi kepada kawasan kampung-kampung pedalaman dan jual produk kami garanti kami bagi dengan nilai yang lebih murah dengan nilai tender yang lebih mampu dimiliki oleh pelajar-pelajar oleh investor Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih. Outsourcing kita panggil satu perkataan di mana waktu ni lah waktu COVID kerana syarikat tak banyak buat duit. Dia nak dia punya sales naik. Jadi sekarang banyak tender-tender dibuka kepada orang ramai. Apa berlaku adalah mungkin ada student, ada pelajar-pelajar dalam 5-6 orang. Mereka mahu buat bisnes. Mereka boleh ambil produk syarikat dengan tender value yang rendah, dengan nilai capital yang rendah. 5,000 pun boleh, 10,000 pun boleh. Ambil produk syarikat seperti Johnson & Johnson ataupun obat gigi Colgate ataupun Unilever punya produk seperti produk shampoo ke apa-apa. Kemudian ambil pergi kepada kawasan perkampungan, kawasan pedalaman dan jual. Jual produk tersebut boleh dapat komision. Ini adalah syarikat yang besar-besar ya. Dulu mereka enggak buat macam ni tetapi sekarang mereka terpaksa. Mereka terpaksa buat macam ni kerana mereka mahu mereka punya sales, mereka punya profits naik, mereka punya sales increase. Jadi ini satu strategi yang bagus dinamanya sebagai outsourcing. Maknanya dia diversifikan dia punya supply chain. Boleh ya? Okay. Now for private business to break into the supply chain of major multinational companies and also able to seek contract. Kita boleh buat contract-contract dengan syarikat ini. Kontrak satu tahun, kontrak dua tahun, kontrak tiga tahun. Dulu enggak ada kontraknya. Tetapi sekarang syarikat dah pecahkan bisnes. Kita dah pecahkan bisnes kepada kontrak-kontrak yang kecil-kecilan. Supaya diberinya peluang kepada ramai orang untuk menjual produk syarikat ini serta mendapat keuntungan. Okay. So kita create satu win-win punya syarikat. Masyarakat Indonesia pun untung. Syarikat pun untung. Okay. Pada masa yang sama mereka dapat jimat dari segi mereka punya marketing dengan advertisement punya cost. Okay. Boleh? Okay. Now the next one adalah. Now. Okay. Dua adalah government policy. Government policy waktu COVID adalah seperti mana saya sebut tadi. Big infrastructure projects to drive the economic growth and reduce unemployment. Okay. Dasar fiskal yang saya sebutkan tadi adalah penting. Okay. Kenapa? Kerana kita nak elokkan kembali ekonomi. Okay. Apa kita buat adalah to kita membuat dasar fiskal, aggregate perbelanjaan, aggregate ditambahkan. To drive economic growth, reduce unemployment. Kemudian mungkin ada pelajar ataupun tuan-tuan akan tanya. Sebelum tanya saya jawab. Doktor, mana mahu dicarinya duit untuk membuat perbelanjaan ini? Mesti ada punya. Pelajar-pelajar akan tanya. Doktor, mana mahu dicarinya duit bagaimana kerajaan... Kepotong ya? Kepotong ya? Kepotong ya? Kurang. Ya. Ini tadi Fof Suhal dah bilang sinarnya agak kurang bagus di situ ya. Jadi kita menunggu saja. Ini sudah dah. Bangga silakan Pak Daftar. Minta maaf. Taliannya senantiasa terputus-putus. Tak apa-apa. Silakan. Yang saya beritahu di Malaysia untuk dua tiga hari ini taliannya enggak bagus. Silakan. Okey. Mungkin taliannya juga mengalami COVID juga. Okey. Minta maaf ya. Okey. Lagi sekali, kemungkinan pelajar akan tanya. Doktor, di mana kerajaan mendapat duit untuk membuat perbelanjaan-perbelanjaan ini? Nombor satu, kerajaan akan keluarkan bon-bon jangka pendek dan jangka panjang. Dengan kadar faedah yang lebih bagus. First thing we do is the government is going to issue bond. Short term and long term bond. Okey. Nombor two, they are going to issue preference shares. Companies are going to issue preference shares. Nombor tiga, syarikat-syarikat akan mengeluarkan ordinary shares. Dengan harga yang lebih rendah. Untuk nak financekan perbelanjaan ini. Tidak dinafikan dengan pengeluaran bon-bon ini, hutang kerajaan akan semakin meningkat. Okey. Tetapi, kalau kita lihat long term, kerajaan mengeluarkan bond dan bond-bon ini dibeli oleh outside investor. Investor daripada Saudi, investor daripada Oman, investor daripada Japan. Bila mereka membeli, kerajaan dapat duit, kerajaan akan pump masuk dalam negara. Tetapi jangan takut kerana apa berlaku adalah duit-duit ini digunakan untuk membuat bangunan, untuk membayar kepada masyarakat-masyarakat duit seperti mana nanti kamu akan lihat prihatin apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Di mana duit ini akan kembali kepada kerajaan juga. Ada beberapa program yang kerajaan buat di mana diberinya duit kepada masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia berbelanja. Akhirnya duit ini akan kembali kepada kerajaan juga. Maknanya kita ada satu spiral ataupun satu circulation yang berlaku di dalam negara seperti Malaysia. Okey. Begitu juga kerajaan Indonesia sudah melakukan beberapa perkara dasar fiskal mereka juga. Untuk nak mengelokkan balik ekonomi. Okey. Ilang lagi ya Pak. Iya. Di tunggu sebentar ya. Iya. Aku takutnya sinyal akunya bukan ya. Oke. Untuk absensi gimana Bu Day? Aku buka ya Pak ya di sana. Iya. 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 Minta maaf sekali lagi taliannya. Selamat datang. Oke. Oke boleh ya. Boleh dengar ya. Boleh. Oke. Sekali lagi. Oke. 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 Sekali lagi. Ini apa berlaku masa COVID adalah sektor hartanah mengalami kejatuhan. Nilai-nilai-nilai bangunan dan nilai-nilai bangunan dan nilai-nilai bangunan dan nilai tanah mengalami kejatuhan. So apa berlaku poin nombor tiga adalah acquisition of distress asset kita panggil. Dalam ekonomi ataupun dalam finance ada satu perkataan distress asset. Asset-aset seperti tanah ataupun bangunan mengalami penurunan harga di mana banyak-banyak syarikat investor membeli tanah-tanah tersebut. Opportunities to buy distress asset yang ini real asset. Real asset. Private equity firma. Firma-firma private firms. Private equity kita panggil. Oke. Ataupun JV punya syarikat. Joint venture punya syarikat. Mereka menggunakan duit-duit yang tersedia ada untuk nak membeli tanah-tanah tersebut. Terima kasih. Minta maaf sekali lagi ya di atas apa yang berlaku. Now ada satu perkara yang penting mungkin pelajar ataupun investor di luar sana akan bertanya. Doktor apakah yang boleh dilakukan oleh syarikat-syarikat di Indonesia dengan di Malaysia waktu ini. Okay. Now ada satu perkataan yang penting yang kita panggil sebagai strategi reset. Kita resetkan balik. Kita kosongkan balik. Kita resetkan balik kita punya firma. Begitu juga kita punya ekonomi. Kerana apabila dia sudah jatuh. Dia sudah jatuh sampai ke rock bottom kita panggil. Dia sudah jatuh hingga paling bawah sekali. Apabila dia sudah jatuh hingga paling bawah sekali. Sekarang kita akan bangun dan kita akan kembali naik. Okay. Kita akan sudah jatuh kepada paling bawah sekali. Maka sekarang kita akan bangun daripada kejatuhan ini dan kita akan naik balik. Ini yang kita panggil sebagai strategi reset. Syarikat-syarikat harus buat a reset punya strategi. Pertama adalah kita kena rethink balik customer punya engagement. Di antara buyer dengan seller di dalam sesuatu syarikat. Waktu inilah kita boleh rethink, kita boleh re-strategize. Okay. Kita boleh refocus balik terhadap produk-produk yang untung. Begitu juga dengan produk-produk yang tidak mengalami keuntungan. During the crisis, customers often had no choice but to acquire goods and services online. Waktu inilah online punya bisnes akan semakin meningkat. Waktu inilah syarikat-syarikat menggunakan online untuk nak jual mereka punya produk. Waktu inilah syarikat-syarikat dapat tengok produk-produk mana yang mengalami demand yang tinggi yang mereka boleh jual secara online. This shift, kita panggil ini sebagai paradigm shift. Tuan-tuan dan puan-puan, para-para pelajar, para mahasiswa-mahasiswi, perkataan yang penting adalah paradigm shift. Mana-mana buku finance kalau di lihatnya mesti ada tentang paradigm shift. Paradigm shift adalah kita ubah kepada lagi satu paradigm. Kita shift daripada yang lama kepada yang baru. Daripada jatuh kepada naik. Daripada yang terendah kepada kita naik balik. Kita bangkit balik daripada kelemahan-kelemahan yang berlaku. This shift in customer behavior requires businesses to reinvent. Perkataannya adalah kita reinvent balik kita punya marketing strategi, kita punya produk strategi, kita punya produk differentiation. Kita punya segmentation, kita panggil. Market segmentation, produk differentiation, produk strategi. Kita re-strategize balik. Kita refocus balik. Juga change management, kita panggil. How they reach their customer, potentially using innovative approaches. Innovative approaches dekat sini adalah especially kita pakai online. Now, since the online market is highly competitive, they should also consider how they can clearly differentiate themselves from the arrival. Bukan setakat online melalui fintech, fintech, penggunaan fintech, fintech punya company. Syarikat juga kena melihat mana produk yang mengalami keuntungan, mana produk yang tidak mengalami keuntungan. Maka kita buat satu niche. Kita buat satu niche strategy. Ataupun kita buat satu differentiation strategy. Kita re-strategize lagi sekali. Kita buat satu differentiation strategy. Kita tengok mana satu yang kita mengalami niche. Produk mana satu yang laku, yang boleh kita jual. Dan produk yang tidak laku, kita cuba delete-kan dia, kita cuba kurangkan dia. Maksudnya, dia juga merupakan satu faktor yang penting yang syarikat boleh buat. Waktu inilah kita dapat reset balik. Reset nombor dua adalah workforce. Kerajaan dapat melihat balik labor-labor. Ataupun syarikat-syarikat di Malaysia dan Indonesia dapat melihat balik berapa banyak orang yang diambilnya bekerja. Berapa banyak kos untuk membayar gaji-gaji pekerja. Mungkin sekarang, kita re-strategize. Kita suruh mereka bekerja daripada rumah. Masih bekerja dengan syarikat, tapi kerja daripada rumah. Maka dekat sini, kita dapat kurangkan dari segi pembayaran gaji, pembayaran komision, pembayaran bonus. Dan pada masa yang sama, pekerja-pekerja tidak payah pergi kerja lagi. Kerana dapat menjimatkan kos, kos transport, kos bas, kos pengangkutan dapat dikurangkan. Maknanya, kita create satu win-win punya situation. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu lihat daripada presentation ini, banyak keuntungan yang kita boleh dapat waktu kurangkan. Minta maaf sekali lagi. Di atas terputusnya line ini. Silakan. Boleh minta maaf sekali lagi. Now, keuntungan nombor dua adalah syarikat akan tengok balik pekerja-pekerja supaya dapat mengurangkan kos membayar gaji pekerja. Kerana sekarang boleh dibuatnya online. As compared to dulu, kena pergi kepada syarikat untuk nak bekerja. So, lagi satu adalah training kos dapat dikurangkan. Syarikat kena retrain mereka punya staff. Retraining their staff. In both and people focus skill. Okay. Now, the next point adalah kos control. Okay. Kos control dekat sini adalah direct material, direct labor dengan direct expensive. Lagi sekali dalam kos control, tuan-tuan dan puan-puan, ada tiga. Satu, penjimatan dari segi direct material. Nombor dua, penjimatan dari segi direct material, direct labor dengan direct expenses. Juga di sini kita lihat dalam kos control, sekarang enggak payah lagi rent. Rent dapat dijimatkan. Do not need to rent big buildings. Syarikat-syarikat perbankan tak payah ada banyak cawangan sekarang. Banyak cawangan dapat dilupuskan. Dapat dikurangkan. Maknanya sudah ada penjimatan dari segi bangunan-bangunan. Rental cost dapat dikurangkan. Kerana sekarang, pekerja-bekerja daripada rumah, semuanya adalah secara online. Banyak penjimatan kita boleh dapat. Maknanya, banyak hikmah yang berlaku masa COVID. Maknanya, they save on rental and branches banking can be eliminated. Dapat dikurangkan, dapat ditutupkan. Banyak branches. So, it is more focus. Okay. Now, the next one adalah opportunity. Now, dalam opportunity, kita melihat banyak daripada pekerja-pekerja sudah balik kepada kampung. Daripada kampung, daerah perdalaman. Mereka sudah boleh buat online business. Mereka sudah boleh bekerja secara online. Okay. Cities for the suburbs. Okay. Dalam ekonomi, kita panggil ini sebagai positive externalities. Dulu, bertumpu di satu tempat. Di satu tempat. Maknanya, parking fees akan bertambah. Parking fees akan bertambah. Congestion akan bertambah. Okay. Tetapi sekarang, disebabkan oleh COVID, mereka ramai berpindah. Tidak payah pergi lagi. Mereka buat daripada rumah. Boleh buat daripada kampung. Boleh balik kampung. Boleh buat bisnes daripada kampung. Boleh bekerja daripada kampung. Maknanya, dalam ekonomi, kita panggil ini sebagai positive externalities. Positive externalities akan menyebabkan ekonomi akan jadi bagus kembali. Okay. Now, if you are a liquid buyer and you've got deep pockets, there's going to be a huge opportunity waktu-waktu COVID ini. Okay. Takpe. Saya akan sedikit saja lagi. Okay. Now, daripada April 2020, negara seperti China, negara yang besar-besar. Okay. China, Australia, Japan, Korea, Thailand. Apa berlaku waktu COVID? Servis sektor meningkat. Apakah itu servis sektor? Kentucky, McDonald's, syarikat-syarikat seperti pemakanan. Okay. Gojek bertambah, dia punya sales. Dia punya profit bertambah dari... ... ... Terima kasih. 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 minyak jatuh. Bila harga minyak jatuh maknanya subsidi akan jatuh daripada pihak kerajaan maka masyarakat akan dapat lebih. Kemudian kerajaan Malaysia juga buat kita panggil ini sebagai bantuan secara hidup. BSH berjumlah 5 bilion yang dapat diterima oleh 5 juta rakyat Malaysia. Okay. Now the next one adalah kumpulan kerajaan mewujudkan di satu kumpulan wang COVID-19 khusus di mana tiga bulan menteri-menterinya enggak dapat gaji dipotongnya gaji tersebut dimasukkan dalam kumpulan wang COVID-19. Kami pun kenal juga ya doktor kami pun potongnya gaji tiga bulan tetapi bukan semua dalam 5% ataupun dalam 10% dipotong gajinya. Dimasukkan ke dalam kumpulan wang COVID-19 kerajaan telah menubuhkan untuk menolong mangsa-mangsa COVID. selamat menikmati. selamat menikmati. silakan tak. Minta maaf di atas terputusan lain. Tak apa sedikit sahaja lagi. Now tuan-tuan dan puan-puan para mahasiswa mahasiswi universiti, professor-professor doktor-doktor yang dihormati. Last sekali saya nak bawa satu research, you know data-data yang kami dapat tentang Indonesia. Senario di Indonesia adalah bank pusat Indonesia adalah berdasarkan akomodatif peningkatan. Now ada banyak perkara yang bagus tentang Indonesia. Okay there is a lot of benefits that Indonesia are having. Now walaupun IMF predict that the global economy would shrink by 4.9%. Agak terkesut that sebab COVID, dunia serantau akan jatuh 4.9%. Tapi kami lihat ekonomi Indonesia berkembang pada kadar 5.5%, 5.5% sampai 5.9% walaupun waktu COVID ini. Okay projection-nya adalah bagus untuk Indonesia. Rupiah menokok sekitar 1.6%. Dia naik 100 basis point. Waktu COVID, rupiah menokok naik at up to 100 basis point by Bank of Indonesia dan dia sudah kukuh selama 2 tahun. Pertumbuhan ekonomi lebih kukuh ini juga dengan inflasi yang rendah kerana consumption agak jatuh di sini. aliran masuk dana asing maknanya dia adalah satu perkara yang bagus untuk negara Indonesia. Lagi sekali Indonesia is rising even though the economy is going down at 4.9%. We see Indonesia is rising from 5.1% to 5.5% and the projection is good for Indonesia. This is something surprising. Okay now the next one adalah Indonesia adalah satu negara yang kaya dengan oil and gas. Indonesia most important export. You all punya export yang bagus adalah oil and gas. Oil and gas, mineral, crude pump oil. Dan untuk makluman CPO punya harga sudah naik. Crude pump oil you all dah naik. Maknanya aliran tunai duit masuk kepada Indonesia, capital inflow adalah tinggi untuk negara Indonesia walaupun ekonomi sedang mengalami COVID. Satu. Nombor dua, you all punya oil and gas punya reserve adalah tinggi. Indonesia is the world top producer and exporter of palm oil. In 2020, the production of this commodity is about 48.3 million metric ton. You all nombor dua di dunia. Okay. Now how many companies are there in Indonesia? Okay. Now itu dia punya kebagusan di Indonesia. Dari segi kita lihat dia punya output. Okay. Now Indonesia is potentially added an additional 4 to 6 million business enterprise. Now daripada 2006 sampai 2016 total enterprise adalah di antara 26 dengan 29 million. Lagi sekali ini adalah satu figure yang tinggi untuk negara Indonesia. Dia lebih bagus daripada Malaysia. Satu. Nombor dua, Indonesia bagus dari segi you all punya main output, major output yang you export kepada dunia adalah oil and gas. Okay. Dan juga CPO. Dan CPO mengalami kenaikan harga for the past three years. Komoditi CPO future dah naik harga. Maknanya you all ada untung yang tinggi di sini. Now Bank of Indonesia export as at December 2018. Oil and gas export 1.3 billion. Ini bukan rupiah. Ini adalah in billion. Maknanya you dapat lihat you punya capital inflow, duit yang masuk ke Indonesia adalah tinggi. Okay. You punya crude palm oil export reported adalah 68.33 barrel per day sampai December 2019. You all nombor dua di dunia. Maknanya banyak kehebatan-kehebatan yang ada di Indonesia. And then you export to a few countries. Mainly you export to Egypt. Okay. Now Indonesia has significant energy resources. You know starting with oil. 22 billion barrel of oil. Okay. Of which 4 billion are recoverable. You all masih ada dalam simpanan 22 billion barrel. Ini bagus waktu COVID. Maknanya let me tell you honestly. Indonesia is very stable. Capital inflow dalam Indonesia adalah tinggi. Okay. You punya foreign reserves you adalah tinggi. Okay. Maknanya enggak ada apa yang perlu dirisaukan. Okay. Cuma satu sahaja saya nak bagi setaruk. Saya nak bagi tahu secara-cara-cara agak tinggi. Itu yang menyebabkan they have to distribute the economy to many. Okay. Tetapi dari segi economy itself, dari segi capital inflow and commodity, you all are very stable. Cuma satu lagi sekali, population. Itu sahaja. Okay. Mungkin kerajaan dapat lihat. Mungkin ada dasar-dasar ataupun polisi-polisi dari segi population. Okay. Sedikit sahaja lagi. According to IEA punya report, Indonesia 10 top natural gas producer in 2009. Okay. Lagi satu, you all ada coal. Okay. Arang. In 2018, Indonesia was the world's second top coal exporter. Sending coal to China, India, Japan, Italy. Natural gas ada banyak sektor dalam pecahan-pecahan dalam natural gas. You all number 10. Oil and gas, you all number two. Okay. Maknanya dia menunjukkan bahawa bagusnya Indonesia, begitu strongnya Indonesia dari segi commodity. Okay. Dari segi resources yang you all ada. Last sekali adalah despite those uncertainties, now it is the time for Indonesia to consider various trends. You pihak Indonesia harus lihat masa COVID ini dari segi healthcare. Okay. Kerana sekarang COVID banyak ubat-ubat yang akan dikeluarkan yang harus diekspor. Healthcare changes to the country healthcare system harus dilihat. Okay. To prepare untuk future pandemic yang akan berlaku. Tadi saya sudah bercakap tentang supply chain. Maka juga lagi satu adalah teknologi dan innovation di hospital-hospital. Okay. Begitu juga dengan supply chain harus dilihat kembali. you know, supply chain di Indonesia. Okay. Now, lagi satu recommendation adalah to encourage development of medical. Yes. Masa COVID ini kita melihat kita kena, Indonesia kena restructure balik. Tengok balik dia punya medical punya sektor. Kerana medical punya market in Indonesia is worth 1 billion annually. You tengok eh berapa banyak sales yang SME di Indonesia boleh dapat, boleh buat disebabkan oleh COVID. Maka berlaku lagi satu keuntungan yang hebat, keuntungan yang besar kepada medical sektor dekat Indonesia. 1 billion annually, USD. And it's projected to grow to 1.5 billion. Indonesia exported some basic device such as surgical glove. You all buat glove, obat-obatan, disposable glove, hospital bed, you know, katil-katil hospital semua. You all export kepada dua negara. maknanya, wujud banyak potensi, wujud banyak potensi-potensi dekat situ eh. Dan sedikit sahaja lagi, last sekali adalah, okay. Dua recommendation lagi yang kita beri identify agricultural punya challenge. You should lihat. Kerana you all ada beratus-ratus-ratus ribu tanah-tanah pertanian. Okay. So, apa berlaku adalah tanah-tanah pertanian tersebut bersifat segmen. Okay. Sedikit sahaja lagi. Minta maaf sekali lagi. Silakan. Minta maaf di atas terputus dan lain-lain. Now, dua recommendation lagi yang kami boleh beri kepada you all, based on IMK consultant. Okay, that I'm in. Okay. Now, dua recommendation. You all ada banyak tanah pertanian. Banyak. Tetapi masalah dia, dia fragmented. Dia ada banyak tempat. Dia kecil-kecil-kecilan. With most farmers owning less than half a hectare. Setiap farmer ataupun petani, dia punya hectare tanah yang dia ada adalah kecil. Maknanya dia ada banyak-banyak tempat. Kita ambil pengajaran daripada China. Okay. Apa berlaku dekat China adalah kerajaan Indonesia harus ikut kerajaan China. So, what to do for recommendation number two? Digital tools can be used to help fix those challenges. Apa kita buat? Kita ambil fintech punya company. Okay. Kemudian kita belajar daripada China. Apa China buat? Dia buat e-commerce. Dia jual secara online beras-beras dan padi-padi ini. Dia kumpulkan petani. Okay. Dia kumpulkan semua petani. Empat ratus petani. Okay. Kemudian petani ini dikumpulkan bag-bag beras-beras padi tersebut. Diambilnya satu, diambilnya beberapa. Diambilnya beberapa fintech punya company dengan pertolongan kerajaan China dijualnya melalui online. Maka kita lihat sales, profits, return, revenues untuk sektor-sektor petani-petani akan tinggi. Maknanya dulu petani-petani mengalami masalah dari segi nak dapat duit. Okay. Pulangannya rendah. Tetapi sekarang pulangannya tinggi. Ini boleh digunakan oleh petani-petani di Indonesia dengan pertolongan kerajaan Indonesia, Bank Indonesia. Okay. Dan juga beberapa fintech punya company. This is a very good strategy. This is a very important strategy yang boleh kita proposekan kepada Universiti Pak Jakjaran. Di mana Universiti Pak Jakjaran boleh proposekan kepada kerajaan Indonesia, kepada Presiden Joko. Okay. Kepada kerajaan Indonesia. Di mana satu hari nanti insyaAllah kita boleh sit down where with Pak Jakjaran staff and the student kita work together so that nama dan ranking Universiti Pak Jakjaran naik di Indonesia dan di dunia. Bagaimana? Apa kita buat adalah kita berhubung dengan bank or kita berhubung dengan kerajaan Indonesia under Presiden Joko. Begitu juga dengan Bank Indonesia di mana kita kumpulkan semua petani Allah di Indonesia untuk jual dia punya produk. Maknanya keuntungan duit yang petani akan dapat akan semakin bertambah. Kita create win-win punya situation. Universiti Pak Jakjaran pun akan naik di mata duit. Ini satu strategi yang bagus yang boleh digunakan. Dan last kali Indonesia punya GDP kalau kamu lihat semakin naik bukan semakin cilap. Maknanya saya mengakhiri dengan menyatakan bahawa negara seperti Indonesia mempunyai bahagian itu yang digunakan. Sebab ada ruginya kalau COVID dan boleh dinaikkan GDP dan GNP syarikat-syarikat. Begitu juga dengan Universiti Pak Jakjaran. Saya punya presentation pada hari ini. Okay. With a last thing. Siapakah manusia yang terhebat di dunia ini? Siapakah dia? Kita hidup sementara. Kita punya evolution adalah berdasarkan kepada keimanan dan ketakuan kita pada Allah SWT. That is a saying the greatest of a person is the persistence. Okay. Of its strength of iman and taqwa. Itulah yang membezakan antara seorang manusia dengan seorang manusia yang lain. Akhir sekali terima kasih for being online. Thank you very much for being online. Thank you very much kepada professor-professor, doktor-doktor, dekan-dekan, para warga, mahasiswa, mahasiswi Universiti Pak Jakjaran to be online. Okay. Untuk lecture ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suhail atas lecture-nya pada hari ini yang sangat menarik ya mengenai investasi di era COVID baik di Malaysia maupun di Indonesia. Karena waktunya sudah sangat sedikit mungkin satu kesempatan bila ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin ada di antara peserta semua ada yang masih penasaran ingin bertanya mengenai investasi. tadi apa yang sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Dr. Suhail. Silahkan. Ada? Mungkin Pak Faris? Boleh lah Pak, saya mau nanya aja. Ah boleh, silahkan. Ini ada pertanyaan, silahkan Pak Faris. Thank you for the opportunity. I want to ask you, Dr. Suhail, is cryptocurrency legal in Malaysia and what's your thought about cryptocurrency as an investment opportunity as Bitcoin increases about 800% yen on year, March 20 to March 21 but decreases 50% from top in just three months. Okay, thank you. Okay, terima kasih di atas soalan tersebut. Pertama sekali, cryptocurrency adalah illegal di Malaysia. Kerajaan Malaysia tidak membenarkan cryptocurrency, satu. Nombor dua, banyak negara-negara masih tidak membenarkan cryptocurrency lagi. Nombor tiga, cryptocurrency dipegang oleh hanya beberapa investor di dunia sahaja. Nombor empat, pulangan daripada cryptocurrency, let me tell you honestly, dia bukan untuk kita. Dia berisiko sangat-sangat tinggi. Dia adalah seperti ICU department. Kalau dilihatnya di ICU department, dia begitu tinggi. Sekejap saja dia boleh naik, sekejap saja boleh mengalami kejatuhan yang begitu teruk. Kami tidak rekomen orang untuk nak masuk dalam cryptocurrency. Kerajaan masih tidak membenarkan cryptocurrency. Satu. Nombor dua, memanglah dilihatnya cukup menarik cryptocurrency dengan keuntungan-keuntungan. Let me tell you honestly, bukan semua orang yang untung dalam cryptocurrency. Ada banyak beribu-ribu orang yang rugi mengalami kerugian di dalam cryptocurrency sebelum mendapat keuntungan. Dan lagi sekali, cryptocurrency adalah amat-amat bahaya. Kita tak advise orang untuk go to cryptocurrency. Walaupun kita minat untuk masuk cryptocurrency, tetapi seperti mana Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia, dia tidak membenarkan inflow of funds. Sekiranya ada duit mahu dibelinya cryptocurrency, tidak boleh, masih tidak boleh lagi. Kerana kerajaan melihat ini sebagai satu investment yang bahaya. Lagi satu, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, jangan dilihat untungnya sahaja. Untungnya hanya beberapa orang sahaja. Orang di dalam cryptocurrency itu, mereka tunjuk berita yang baik-baik, cerita yang cantik-cantik. Kerana apa? Kerana mereka mahu duit daripada you all. Mereka mahu semua orang kasih duit, buka akaun, kasih duit kepada cryptocurrency ini punya agensi. Kerana dengan semakin banyak duit yang cryptocurrency, crypto agensi ini dapat, semakin banyak mereka boleh buat duit untuk mereka. Itu dia punya strategi. Dia cerita semua, cerita cantik-cantik sahaja. Kerana nak apa? Lagi sekali, kerana dia mahu duit daripada manusia. Daripada dunia, dia mahu duit pergi, flow kepada dia. Bila duit ini sudah banyak, dia sudah ada lagi banyak duit untuk dia buat keuntungan, untuk dia nak diversify. Maka dia buat untuk kepentingannya. Ini bahayanya. Okey, boleh? Okey, terima kasih Pak Dr. Suhail. Pak Faris, mudah-mudahan sudah terjawab. Kerana waktunya sudah habis, mungkin... Minta maaf Dr. Benny, sedikit sahaja lagi. Silahkan. Sedikit sahaja lagi ya, masa ini. Saya, kami rakyat Malaysia terharu dengan apa yang berlaku kepada kru KRI Nanggala. Kri Nanggala. Kami berasa sedih dan sebagai rakyat Islam, Muslim, kami bersedih dan kami mendoakan agar roh 53 orang ini dirahmati dan diberkati. Saya ingin mengambil kesempatan ini ya, minta maaf banyak-banyak. Tetapi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kita semua memberi Al-Fatihah, satu Al-Fatihah kepada semua kru 53 orang KRI KRI Nanggala. Insya'Allah. Tumma ila arwahi ruhil. Muka tiga orang KRI Nanggala. Tumma ila ruhil arwahi Al-Fatihah. A'usbihlahi syaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani r-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyakana'budu wa iyakana'sta'in. Ihdina suratul musta'qim. Suratul ladzina an'anta alayhim. Ganyuril maghdubi alayhim. Walau t'dalim. Amin. Oke. Minta maaf ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Suhail atas ungkapan Bela Sungkawa kepada KRI Nanggala yang kemarin sudah terjadi sekitar beberapa minggu yang lalu atau beberapa sebulan yang lalu mungkin ya. Baik, mungkin Ibu Kaprodi masih ada di sini? Ibu Kaprodi? Ibu Pratami? Udah ini Pak, tadi udah izin. Oh udah izin ya. Kalau gitu ditutup saja ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Suhail atas waktunya untuk bisa memberikan lecture pada hari ini. Sangat bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak akan mendapatkan balasannya yang dari Allah SWT atas ilmunya disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak Ibu, mahasiswa semua yang sudah hadir pada hari ini. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Suhail. Terima kasih Pak Dr. Pak Dr. Suhail. Udah lektulah. Mangga Ibu Dai, izin. Ya, hati-hati-hati. Pak Dr. Marisa Rani. Pak Dr. Marisa Rani. Pak Dr. Marisa Rani. Pak Dr. Marisa Rani. Pak Dr. Rani. Ini Pak Dr. Suhail. Ini meetingnya saya close. Pak Dr. Suhail. Pak Dr. Suhail ada. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ngelek lagi ya. Udah langsung ditutup ajaran. Mangga. Mangga. Ngelek lagi. Ngelek lagi. Bye. Terima kasih.